Intro Masih di Anjusi yang pemirsa diduga akibat mengalami remblong sebuah truk pengangkut asfal menabrak dua mobil dan tiga sepeda motor Tiga orang malami luka serius akibat terjebit di kolong truk Udah udah dibawa bu, udah dibawa bu Udah udah berasakit Udah berasakit, rumah sakit Udah berasakit Seorang ibu, salah satu korban kecelakaan maut hisum setiap hari saat berada di lokasi kejadian Kecelakaan terjadi di jalan lintas Sumatera-Rahmedan tepatnya di Simpang, Kerang, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Sabtu malam Sebuah truk pembuatan asfal diduga mengalami remblong sehingga menabrak dua minibus dan tiga sepeda motor dari arah berlawanan Warga sekitar langsung menolong dan evakuasi tiga korban pengendara motor yang terjebit di kolong truk Terus korbannya bang? Kalau nggak, di kan aja Itu keadanya kemana tadi bang? Masuk ke dalam kolong? Masuk ke dalam kolong? Gitu ya Ini penyebabnya kenapa? Penyebabnya kenapa? Ini mobil remblok ini Perk ini ya Usai kejadian, supir truk yang belum diketahui identitasnya melarikan diri Luka berat? Luka berat ya Luka berat ya Luka penyebab kenapa ini mengundang? Nah, masih telah penyelidikan Berapa kendaraan yang terlibat kecelakaan dan? Kalau dari TKP kita lihat tiga Tiga ya Tiga ya Tiga ya Tiga, dua, 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 empat Polisi masih mengumpulkan sejumlah barang bukti dan mencari tahu penyebab kecelakaan Sementara ketiga korban mendapatkan perawatan akibat luka berat Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Adar Masjidawan, AY News melaporkan Kapal penyeberangan KMP Bili di Pelabuhan Pergi Piai, Kecamatan Tegarang, Sambas, Kalimatan Barat terbalik Seluruh muatan di dalam kapal tenggelam ke dalam sungai Beginilah detik-detik tenggelamnya kapal penyeberangan KMP Bili di Pelabuhan Pergi Piai, Kecamatan Tegarang, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada Sabtu sore Polisi masih menyelidiki penyebab terbaliknya kapal penyeberangan rute Tebas Kuala Pergi Piai ini Informasi awal yang dihimpun polisi lambung kapal bocor saat merapat di Dermaga Seluruh muatan yang ada di dalam kapal diantaranya truk, mobil dan puluhan kendaraan roda dua ikut tenggelam bersama kapal Kapal ini sempat nyandar, sempat turunan indor dan ada air yang masuk sehingga mengalami kemiringan Untuk korban jiwa sendiri sudah kami pastikan tadi dari keterangan saksi dan keterangan dari ABK Bahwa masih ada waktu sekitar 30 menit ya, penumpang masih sempat keluar, jadi tidak ada korban jiwa Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini Polisi bersama Basarnas Sintete dibantu instansi terkait masih melakukan pengamanan di sekitar lokasi kejadian Dan berusaha mengeluarkan kendaraan yang ada di dalam kapal Dari Sambas, Kalimantan Barat, UU Nyuniar, AINews melaporkan Bumirsa Pemprov bersama pemerintah pusat siapkan pelabuhan laut dalam Tanjung Carat di Kabupaten Banyu Asin Dengan adanya pelabuhan laut dalam ini, distribusi hasil bumi unggulan dari Sumatera Selatan ke pasar nasional dan internasional Diharapkan lebih efektif dan efisien Harapan warga Sumatera Selatan untuk memiliki pelabuhan laut guna memudahkan distribusi hasil bumi unggulan semakin dekat terwujud Setelah proyek pembangunan pelabuhan laut dalam Tanjung Carat di Banyu Asin disetujui Presiden Pemerintah pusat dan provinsi bergerak cepat untuk merealisasikan proyek yang telah lama jadi mimpi warga Sumatera Selatan Dalam peninjauan lokasi, Menteri Berhubungan optimistis Proyek ini akan berjalan sukses dan lancar Target groundbreaking direncanakan pada tahun 2021 dan rampung pada tahun 2023 Groundbreaking tahun ini dan diharapkan selesai 2023 Oleh karena kami merasa perlu untuk memastikan bahwa tempat itu memang layak dilakukan Apa dasar kelayakan? Satu tentu aksesibilitas Aksesibilitas lokasi itu hanya berjarak 7 km daripada Tanjung Hapi-Hapi Untuk pembiayaan, proyek pelabuhan ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, dan sektor swasta Total anggaran yang dikucurkan mencapai 1 triliun rupiah Pemprov Sumatera Selatan optimistis pelabuhan yang telah lama menjadi mimpi warga Sumatera Selatan akan segera terwujud Mungkin tidak ada halangan teknis lagi untuk November nanti setelah selesai tender akan segera di groundbreaking Artinya dengan tipikal tanah yang sama, jenis perairan yang sama, ternyata memang layak untuk dibangun segera Nantinya pelabuhan laut dalam Tanjung Carat ini akan menjadi motor penggerak perekonomian warga Sumatera Selatan Karena melalui pelabuhan ini, distribusi pemasaran hasil bumi unggulan dari Sumatera Selatan Menuju pasar nasional atau bahkan dunia akan lebih mudah, efektif, dan efisien Pemirsa berawal dari hobi bersepeda, seorang pria asal Magelang membuat helm balap anti gerah Mengusung gaya vintage, helm buatan lokal ini membidik pecinta tren dalam bersepeda Seperti apa? Kita lihat informasinya Di bengkel inilah helm vintage ini dibuat Helm berbahan dasar spon arti ini dibuat seperti helm balap zaman dahulu Helm buatan warga lokal Magelang ini diburu warga karena aerodinamis dan anti gerah Ya, helm yang didesain terbuka ini membuat alur udara lancar Helm ini dinamai dakorsah yang artinya balap Harga jualnya berkisar 145 ribu rupiah Siapa sangka munculnya ide membuat helm balap ala Magelang ini justru karena kejadian tak menyenangkan Saya dulu kerja di salah satu perusahaan konstruksi yang bekerja sama dengan salah satu keuangan Karena efek pandemi COVID-19 ini saya terkena PHK Terus karena kebetulan saya juga lebih bersepeda Saya secara tidak jengaja menemukan helm Helm vintage, klasik, yang menurut saya antik Lalu saya kembangkan Dalam satu hari dakorsah memproduksi dua helm Yang bisa dipesan sesuai dengan ukuran dan warna yang diinginkan Didik Dono Hartono, iNews melaporkan Pemirsa hujan yang dipicu cuaca buruk ekstrim menyebabkan banjir yang mengenangi jumlah daerah di Jawa Barat Akibat banjir, 92 ribu pelanggan masih alami pemadaman listrik Informasi selengkapnya klik di www.sinojus.com Terima kasih